Intro Dia cemburu dan menjadi gelap mata karena jatuh mistik Lalu dia belajar ilmu hitam Bersekutu dengan siluman ular Untuk melenyapkan dan merebut harta adiknya Intro Tapi dia mengingkari janji Dan dia pun menerima kutukan Bahkan setelah berada di liang kubur Adik Pura, Iqbal M. Pakula, Reni Umari Intro Kutukan siluman ular Intro Mas, mumpung lewat sini, kita mampir ke rumah Mas Arjo, ya? Mau ngapain? Lihat Mbak Lasmi. Mas Arjo sudah enam bulan menghilang. Kasian, Mbak Lasmi. Dia sampai bantu-bantu orang nyuci buat makan. Oh, iya? Iya. Mampir, ya, Mas? Mas Arjo, Mas Arjo. Menghilang kemana, sih, dia? Sudah hancur. Gak tobat-tobat. Bagus, bagus, Arjo. Kau tabah. Kau telah lulus menghadapi segala cobaan. Tinggal satu lagi. Ujian yang terakhir, Arjo. Tapi gini. Kalau kau sudah melakukan perkawinan, Kau tidak boleh mundur atau menyesat. Kau siap, Sarjo? Aku siap. Kau harus kawin denganku, Sarjo. Kenapa diam? Aku siap. Tapi ingat, Sarjo. Kalau kau sudah menjadi suamiku, Kau tidak boleh punya istri yang lain. Segala permintaanmu, Segala permintaanmu, Semuanya agar aku kabulkan. Tidak. 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 Biar Mbak tunggu Mas Sarjo pulang saja. Sudahlah. Kalau begitu, kita masih pulang. Yuli sendirian di rumah. Terima kasih. Iya, Dek. Mari, Mbak. Dek. Imam dan Sari itu dari dulu sebenarnya baik. Mas Sarjo aja yang keberiner. Mas Sarjo gak pantas sakit hati sama Dek Imam. Kalau Dek Imam kaya, ya karena dia memelihara warisannya dengan baik. Sementara Mas Sarjo... Kami jadi melarat karena kelakuan Mas Sarjo yang rusak. Garian is spre� ice. Dek. Dek. Terima kasih telah menonton! 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 Dua dari alam jin. Buang jauh-jauh. Mas Arjo? Dari mana aja, Mas? Ya, dari mana-mana. Menghilang enam bulan kok, Mas bilang gak dari mana-mana. Enam bulan? Ya sudah, ayo masuk, Mas. Mas mandi dulu, makan terus istirahat. Ayo! Ayo masuk. MENKA Tidak sedang berbicara. selamat menikmati terima kasih mas Arju udah bangun kayaknya lagi di kamar mandi selapan dulu mas sebenarnya selama ini mas berada dimana sih kenapa gak ngasih alamat sampai kemarin Mbak Lasmi meninggal kita gak tau mesti ngabarin kemana mas aku sudah tau tau dari mana mas anu aku sudah mampir ke rumah tadi malam mas keliatan kurang sehat istirahat aja dulu disini biar nanti mas Imam yang ajak ke dokter enggak aku enggak sakit nanti juga aku mau pulang mau ngapain di rumah mas siapa yang mau ngurus nantinya aku bisa ngurus diri sendiri tuh Mben mas pulangnya malam iya tadi ada meeting dulu Yuli mana? sudah masuk kamar saya lagi mau buatin susu oh ya mas jadi mampir ke rumah mas Arjo jadi tau tuh makin aneh aja tuh orang aneh gimana? kayaknya sih dia gak pernah makan soalnya dirumahnya gak ada makanan apa-apa kata tetangganya dia itu kalau siang gak pernah keliatan tapi kalau malam dia keluyuran kok bisa gitu sih? tapi mas udah kasih uang kan? yaudah yaudah Terima kasih telah menonton Aku tidak mau orang gajian seperti ini lagi sekarang Aku ingin kaya seperti si imam Ada apa, Sarju? Apa yang kau inginkan? Ambilkan nyawa di kiparku Baik Tapi kau harus melayani aku dulu Terima kasih telah menonton Aduh Aduh Mas Tong Mas Kenapa? Kenapa, Sar? Dik 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 Dik, apa? Dik Bisa jalan gak? Dik 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 Sar 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 Kamu kenapa, Sar? Sar 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 Kamu kenapa, Sar? Maman Sari Kamu digigit apa, Sar? Sari Maman, kenapa? Sar 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 Zarih! 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 Imam! Imam! Zarih! Sabar, Pak Imam! Istimfar! Imam! Zarih! Kenapa, Imam? Sabar, Imam! Sabar! Ini memang sudah takdir Tuhan Yang Maesah, Imam! Bapak, Bapak jangan sedih ya! Bapak, Bapak gak kena apa-apa saya? Bapak! Bapak gak ni stays tinginごと parlamentari, Bapak! Terima kasih. Ada. Di teras belakang. Terima kasih, Pak. Pak, pilih berangkat sekolah dulu, ya? Iya. Sekolah yang benar, Nak, ya? Mari, Pak. Selamat pagi, Pak Iman. Saya membawa berkas-berkas dan cek yang perlu di tanah tangan. Tolong, Ari. Pak, tangani semua unit usaha kita seperti biasa. Kalau ada masalah, tolong kabari saya. Baik, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Cek gaji karyawan ini harus secepatnya dicairkan, Pak. Mari, Pak. Iya. Mam, kalau ada yang perlu dikerjakan atau diawasi. Aku bisa bantu, Mam. Jangan semua urusan-perusahaan kamu serahkan ke pegawai, Mam. Bisa hancur. Hancur, Mam. Nggak usah, Mas. Biar anak-anak aja yang urus. Arief itu sudah menguasai semua unit usaha saya, Mas. Yalah, menguasai kan belum tentu jujur, Mam. Dia saya angkat sebagai wakil saya. Justru karena dia jujur, Mas. Yuli, sekarang bobo ya. Biar besok bangunnya nggak telat. Papa lupa ya? Lupa apa? Yuli kan belum minum susu. Oh iya, Papa lupa. Yaudah, Papa buatin susu dulu ya. Sampai jumpa. Man! Man! Danai, Man! Man! Ada apa, Pak? Saya digigit ular, Man. Hah? Bapak digigit ular? Ularnya mana, Pak? Cepat, tepon dokter. Tepon dokter, cepat. Iya, Pak. Tepon Nabi juga, selalu datang sini. Iya, Pak. Sekarang cepat. Iya, iya, iya. Bapak digigit ular. Bapak gini up, Pak. Bapak... Bapak gini up, Pak. Bapak gini up, Pak. Bapak gini up. Bapak gini up. Pak 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 Kenapa Pak? Lakin dia Pak Tolong Jemput Gak gak saya Mas Arjo Sudah Pak Sama Pak Darman Kenapa Boi Pak? Saya Digigit Ular Pak O Pernah Papp Imam Imam Kamu Kanapa analisa Ngomong Dok Yang Kenapa Adik Bapak digigit ular Mas Anjung, saya titip perusahaan saya, Mas, dan anak saya. Dengar, 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 dengar! Dengar, ayo dong dong! Bapak! Bapak! Bapak bangun! Bapak bangun! Ewa! Bapak bangun! Ewa! Cepat, Yul, pakai sepatunya, nanti kamu perhatikan. Darman, Yuli tidak perlu kamu antar pakai mobil. Terus dia antar pakai apa, Pak? Ya, motor yang di luar sana. Biar dana manja. Mulai sekarang, Yuli harus belajar yang diperhatikan. Ya, Yul, ya! Mari, Yul, kita berangkat. Mari, Pak. Ayo, ya! Ayo, Yul, naik! Pegang baik-baik, ya! Biar anaknya si Imam merasai bagaimana rasanya waktu aku jatuh miskin. Emang enak! Terus terang saja, Pak Sarjo. Pak Imam sendiri tidak pernah mengambil uang sebanyak ini dalam satu bulan, Pak. Sudah! Kamu jangan banyak ngomong. Kamu tahu kalau perusahaan ini kan milik keluarga ku. Kamu tuh cuma orang makan gaji. Orang upahan! Sana! Balik kantor! Baik, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Uangnya saya taruh di sini saja. Oh, iya. Uangnya dibawalah. Itu patut namanya ngawur. Hahaha. S-AR-Jo! Maapak? Ada apa? Susunya Yuli sudah habis. Susu apaan? Susu bubuk, Pak. Soalnya Yuli tidak bisa tidur sebelum minum susu. Nggak usah. Mulai sekarang, nggak ada lagi minum susu. Ngerti kamu? Boros. Ya Allah. Cepat dong baginya. Lama banget. Lama banget. Lah, pakai dibalik. Agak ngerti aku ya. Kalau jadi poyak-poyak gimana sana? Jadi loh. Dari tadi nggak pernah nahan. Sekarang makan. Lebihin aja ya. Nih. Matus. Aku takut tuh. Oke, Kak. Ayo, Bandar. Oke. Oke, gue ikut. Ratu. Ayo. Q. Sama Q. Q. Hehehe. Hehehe. Gua. Hahaha. Sorry ya, Bang ya. Q, Q. Pernah, Shay. Say. Poyak-poyak, Say. Cuman bisa narik sekali. Sama-sama. Ayo, tambah lagi modalnya. Ayo, ayo. Ayo, Pak. Sama, Mas. Sama-sama, ya. Kuat nih. Dilihat orang-orang nggak ya, Bang? Mas. Eh. Kenapa? Kenapa, dong? Dilihat orang? Orang mana? Ya udah, di dalam aja ya. Dalam? Iya. Ayo, sayang. Ayo, sayang. Ini surga kita. Sabar? Oke, oke. Sabar. ациpir. Mas, suara ved umas... hankur. Oui. Howell? Cosa, لم��를 jumpa Actually? Kau akan mati menjadi unar pusuk sarco Kau akan mati menjadi unar pusuk sarco Kau akan mati menjadi unar pusuk sarco Mungkin saja dia ingkar janji Ilmu jin Mungkin kita harus mempersiapkan tahlilan khusus Pak Rik Agar arwah Pak Sarjo dapat tertolong Iya silahkan saja Pak Haji Insya Allah nanti saya bisa membantu Pak Haji Oh iya Pak Haji Kalau berkenan saya ingin meminta kepada Pak Haji Untuk ikut sebagai pengawas dalam perusahaan-perusahaannya Pak Imam Saya berniat untuk menjaga semua usaha dan harta warisannya Pak Imam Sampai anaknya dewasa Saya sangat membutuhkan orang yang dapat membimbing saya Pak Agar saya tidak melenceng sekaligus menjadi saksi Pak Haji Pak Rik Menjaga harta anak yatim diadu Itu niat yang mulia Insya Allah Saya dapat menolong Pak Rik Terima kasih Pak Haji Sampai anak yatim diadu Udara Kumpulan tidak hidup Hidup Kef Louisiana Waduh Sampai anak yatim diadu Kenapa dia hidup Shield Sarjo, Sarjo, kamu diguntuk siluman ular yang kamu puja. Kamu bukan hanya tidak diterima di surga. Tapi juga tidak diterima di bumi.